Selamat malam, shalom untuk kita semua. Kembali lagi kita boleh merenungkan firman Tuhan itu oleh karena kasih sayang Tuhan. Dan malam hari ini judul renungan kita adalah Air Embun Terang. Ayat renungan malam ini terdapat dalam Yermia pasal 26 ayat 19. Firman Tuhan berkata, Ya Tuhan orang-orangmu yang mati akan hidup pula, wayat-wayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang dan bumi akan melahirkan arah kembali. Kurang lebih 700 tahun kemudian, orang Kristen mula-mula mengarang suatu lagu yang menggambarkan roh nubuatan Yesaya. Paulus memetik sebagian, Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Efesus pasal 5 ayat 14 Dari zaman lalu janji kebangkitan ini diberitakan dengan jelas. Sungguh suatu hal yang indah untuk dinyanyikan. Orang-orang yang mati di dalam perut bumi berselimutkan air embun. Pada saat fajar merekah, embunnya akan memancarkan hidup. Kuasa alam menyelimuti anak-anaknya dengan terang kasihnya. Masa depan mereka semarang karena terang janji-janji alam. Pada hakikatnya, saudara dapat membaca ramalan ini di dalam tulisan perjanjian lama. Daniel tahu hal itu. Ia mengaitkan terang dan bintang untuk mengibaratkan kebangkitan orang-orang mati di dalam Daniel pasal 12 ayat 2 dan 3. Mereka yang akan dibangkitkan kepada hidup kekal akan bercahaya dengan kemegahan surga sendiri. Nyanyian Paulus meninjau segi lain nubuatan itu. Mereka yang bertahan di dalam dosa berada dalam kegelapan. Terang itu memancar dari Yesus. Kristus akan bersinar dari dalam diri orang yang lahir kembali. Orang yang lahir kembali memiliki kuasa kebangkitan. Di dalamnya lah alam mengenapi janjinya. Melepaskan kita dari kuasa kematian yang kedua menuju hidup yang kekal. Kami merabah-rabah dengan menggunakan senter untuk masuk ke bagian dalam car's band coverance. Jalannya lembab karena tetesan air dan batu-batunya licin. Kelihatannya jelek dan tidak menarik. Kita berkeliling pada suatu pojok. Berjalan dari satu jalan sempit lalu berhenti. Penunjuk jalan menekan tombol pada dinding. Kami heran. Mata kami tertuju lagi kepada batu licin yang lembab itu. Sekarang kami dapat menyaksikan keindahannya. Saudara, maut akan berkesudahan dan kejijikannya pun berakhirlah. Apabila Kristus memberi terangnya. Kita akan menyaksikan keindahan kebangkitan itu. Manusia lama yang berdosa itu tahu benar kemalangan nafsu dan kegelojohannya. Ia merabah-rabah dalam kegelapan, kecongkakan, dan bohong selama hidupnya. Kemudian, Kristus datang membawa terang. Lalu tampaklah kesucian, keagungan, dan keindahan kebenaran itu. Lalu kita berteriak meminta agar lahir kembali. Agar kita bangkit dari dosa kepada hidup dan terang. Oleh anugerahnya, manusia dapat memiliki tabiat yang serupa dengan Kristus dan dapat bergembira dalam jaminan kasihnya yang besar. Dikutip dari buku Kerinduan Segala Saman Jilid 2, halaman 458. Mari berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Kami boleh menunungkan lagi firman-Mu. Mengingatkan kami bahwa Tuhan yang kami imani itu adalah Tuhan yang penyayang kepada kami. Biarlah kami boleh bertahan sampai kesudahan agar kami boleh melihat terang dari cahaya surga itu. Terima kasih Tuhan oleh karena anugerah-Mu. Kami boleh memiliki tabiat yang serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk janji, jaminan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Bersama lana kami Tuhan. Di saat kami beristirahat malam hari ini, di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih.